Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel Hari ini ada video istimewa karena aku kedatangan seorang tamu yang mungkin sebagian kalian udah gak asing lagi karena dia juga seorang YouTuber YouTuber Indonesia yang tinggal di Ukraine dan aku juga udah beberapa kali berkolaborasi sama dia, diantaranya yang Yoga Challenge, sama Balita dan juga ngomong bahasa Sunda seharian dan juga kayak trying snacks gitu dari Ukraine so, kalo kalian mau nonton video-video tersebut, silahkan cek aja langsung di linknya di description box so, teman-teman, moving forward di channel aku ini, aku pengen datengin kayak tamu-tamu untuk sharing pengalaman mereka yang mungkin aku pikir bisa bermanfaat contohnya seperti minggu lalu, kan aku bawa Sunny ya, maksudnya undang Sunny ke rumah aku untuk sharing pengalaman dia, gimana caranya dia bisa dateng dari Indonesia ke UK, nah disitu aku sharing semua tentang visa so, kalo kalian mungkin penasaran dengan perpisahan ke UK silahkan ditonton aja videonya juga di description box linknya aku taro, oke sekarang, aku karena belum bisa secara langsung gitu datengin dona ke rumah aku atau aku ke rumah dia jadi, nothing can stop us jaman sekarang itu kan kalo gak bisa offline online pun jadi, oke by the way, buat kalian yang belum tau dona, dona itu seorang amin orang Indonesia youtuber Indonesia asal Sunda dari Sukabumi yang berdomisili di Ukraine sama suaminya, mertua, dan anaknya kali ini tapi sebelum dia living in Ukraine dulunya mereka tinggal di Bali dan setelah itu mereka terus traveling so, kalian kalo misalnya penasaran gimana sih kok bisa hidup traveling dan lain sebagainya all about traveling keep on watching jangan di skip dan juga kalo kalian suka video-video seperti ini kalian suka my idea untuk mendatengin tamu dan sharing pengalaman mereka jangan lupa klik like videonya jadi aku tau and I will keep going and I will keep looking siapa lagi nih yang bisa sering-sering pengalaman mereka yang bisa bermanfaat buat kalian dan buat aku juga tentunya so, teman-teman without further ado kita langsung aja tonton videonya bincang-bincang antara aku dan dona semacam wawancara atau podcast whatever you wanna call it so, yeah I hope you like it oke, teman-teman jadi sekarang seperti kalian lihat dona udah disini halo so, dona welcome to my channel terima kasih banyak udah mau diundang terima kasih udah diundang untuk sharing-sharing ya pengalaman pokoknya ini ceritanya sharing aja jadi aku mau melontarkan beberapa pertanyaan keputaran traveling karena dona ini kayak masternya traveling, teman-teman tapi pertama-tama ya, Don di mana ketemu suami? ketemu suami di Bali di 2013 cara ini dan apa lama berarti menikah? menikah itu di 2015 jadi aku udah mau 5 tahun Maret ini pertanyaan selanjutnya pertama kali dibawa suami traveling ke negara mana? aku dibawa ke suami itu di 7 negara dalam 2 bulan kemana aja itu, Don? itu Singapura Malaysia Sri Lanka Brunei terus Borneo Maldives satu lagi apa ya? Thailand pisahnya gimana? kalau ke Malaysia jadi kita memilih kenapa 7 negara dalam 2 bulan itu kita juga karena melihat dari pisah jadi itu gak ada planning untuk 2 bulan sih sebenarnya atau planning untuk 7 negara gak seperti itu tapi karena kita melihat setiap misalkan nih dari Singapura kita lihat oh yaudah kita ke Malaysia ke Malaysia gimana sih pisahnya gitu terus akhirnya lihat pisahnya memang on arrival atau tanpa pisah dan itu tuh kita untuk Indonesia sama untuk Ukraine bisa gak ke negara tersebut gitu jadi lari ke negara ini terus lari ke negara ini tuh kayak gitu jadi kita ngecek dulu pisah terus udah ada pisah terus lihat tiket oke oke deh berangkat ke situ yang 7 negara itu semua gak perlu pisah atau pisah on arrival mostly pisah on arrival apalagi kan untuk Indonesia go to Asia itu tuh gak gak memerlukan pisah sama sekali dan ada juga yang pisah on arrival kayak Maldive gitu Sri Lanka juga kalau gak salah oh Maldive juga pisah on arrival ya buat Indonesia ya pisah on arrival dan untungnya ukrainian citizenship juga lebih mudah juga sih sebenarnya di Asia dari 7 negara itu mana yang paling disukai gitu yang pertama pasti Maldive karena pengalaman pertama dan disitu juga karena kan negaranya kecil juga terus juga pengalamannya karena islandnya juga super super indah banget ya pokoknya pengalaman yang sangat 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 jadi itu yang paling terfavorit Maldive ya Maldive ya sama Singapur lah oke Singapur karena dia kota bersih ya negara yang bersih banget Singapur nice nah jadi buat teman-teman mungkin yang planning pengen punya cita-cita pengen traveling kadang-kadang kalau kita gak tahu kan traveling kayaknya yang oh my god gitu belum pisahnya belum tiketnya jadi belum apa-apa kita kayak udah gak mungkin duluan gitu mikirnya padahal ternyata tidak se-difficult itu ya Don kalau kita udah niat dilihat bener-bener ternyata juga kebanyakan seperti Dona bilang tadi 7 negara itu semua tidak usah kayak planning dulu harus apply visa dulu gitu so kalau kalian memang cita-cita pengen traveling just try to travel to somewhere dimana kita cuma bisa langsung aja pergi gitu ya asalkan ada ongkos sedar untuk tinggal di sana kalau untuk traveling itu yang pasti yang pertama niat ya kalau ada niat pasti ada jalan pertama niat terus keduanya juga lihat budget negara mana kalian pengennya kalau misalkan keliling Asia doang masih bisa inilah gitu tolerance gitu ya cari informasinya kayak harga-harganya kayak gimana tempat tinggal atau hotel dan transport kayak gitu yang penting yang penting pasti itu aja sih sampai sekarang udah menikah 5 tahun udah berapa negara yang pernah dikunjungi 12 negara dan itu tuh teteh segitu tuh gak seberapa ya karena kayak kebanyakan kita tuh seneng kesitu-situ aja gitu jadi kayak bulak-balik aja di misalkan apalagi Malaysia udah terbiasalah bulak-balik ke Kuala Lumpurnya Thailand udah beberapa kali mungkin ada kali-empat kali ya ke Thailand jadi benar-benar 12 negara itu kebanyakannya yang bolak-balik yang bolak-baliknya itu gitu kan Dona sekarang akhir-akhir ini bukan hanya traveling aja maksudnya pernah tinggal juga gitu kan nah berapa negara yang pernah Dona tinggali sama suami dan anak ya sebelum ada Joy juga mungkin atau setelah ada Joy pokoknya yang pernah tinggal gitu beberapa bulan bukan hanya cuma satu bulan traveling doang di 3 negara aja yang pertama itu Malaysia kita pernah tinggal satu bulan tinggal sama anak dan itu tuh di saat Joy umur 3 bulan pertama Joy traveling yang negara kedua itu yang pasti Ukraine ya kalau ini tadinya traveling kita tadinya cuma mau nginjungin aja tapi ternyata tinggal selama 3 bulan waktu itu ya tahun lalu itu tahun lalu terus Vietnam 3 bulan terus yang eh ada 4 deh sama Thailand kita pernah 3 bulan juga kamu juga pernah tinggal di Turki kan kalau di Turki itu kita pindah-pindah sih teh memang kita traveling gak niat tinggal yang paling disukai dari keempat negara itu kalau misalnya memilih untuk tinggal gimana tuh dong kalau untuk city life di Malaysia tapi kalau untuk kayak deket ke pantai gitu di Vietnam tapi aku lebih suka di itu sih di apa namanya itu life di Vietnam sih kayaknya kalau di comparing gitu karena disana juga ada kotanya juga dan ada pantainya juga but now tapi sekarang aku udah change mind jadi aku lebih suka di Ukraine sekarang aku lebih suka di Ukraine karena lebih apa yang aku butuhin gitu ya ada disini apa maksud kamu mungkin kalau untuk couple aja Vietnam ya bagus karena ada joy mungkin lebih make sense di Ukraine karena kayak negara bapaknya kan serba mudah lah untuk kita semua gitu kayak aku disini ada apa permanent stay gitu ya life-nya disini beda banget keuangannya juga disini lebih oke lah kerjaan juga disini lebih bagus juga untuk suami atau untuk aku juga gitu ya terus juga untuk internet juga disini gak ada masalah karena kan kita kemana-mana pasti yang kita searching duluan untuk tinggal itu harus bagus internetnya dan itu tuh pasti kita walaupun dari dulu suka traveling kesana-kesini yang dilihat kita pun searching pasti yang internetnya bagus gak ya disana ya by the way teman-teman karena Dona dan Igor itu kerjanya online jadi kemanapun mereka pergi harus make sure ya internet itu very strong kalau enggak gak bisa kerja kalau gak bisa kerja you know gak bisa traveling gak bisa traveling nah gitu jadi emang ada ya bagusnya untuk kerja online ya disitu kita bisa hidup dimana aja tinggal dimana aja yang penting ada laptop dan ada internet negara yang paling murah untuk biaya hidup negara apa tuh yang pernah Dona tinggal yang paling murah kayaknya gak ada yang semurah di Ukraine masa? iya dan aku surprise banget gitu ya karena kan ini sebenarnya Ukraine kan udah termasuk Eropia tapi karena mereka ekonominya itu memang rendah banget dan bahkan sama harga-harga di Asia gitu ya kan Indonesia termasuk murah ya dibanding istilahnya kalau Indonesia dibandingkan sama Singapura atau Malaysia lebih murah lagi gitu kan Indonesia jadi lebih murah di Ukraine daripada di Indonesia juga untuk biaya hidup di sini oh pokoknya ini banget teman-teman ayo kita pindah ke Ukraine biaya hidup ini biar aku banyak temannya apakah mahal untuk hidup traveling apakah mahal harus selalu beli tiket untuk traveling terus harus beli apa ya kayak akomodasi kalau makanan ya makanan dimana-mana makan tapi akomodasi traveling itu apakah lebih mahal kalau dibandingkan dengan hidup gak traveling gitu yang pastinya pasti ada plus and minus gitu ya cuman gini kalau memang teman-teman ada yang niat untuk traveling tapi memang niatnya itu memang kayak vacation tapi kalau menurut aku sih kalau untuk yang niatnya traveling keliling ya itu yang pasti sih lihat budget lagi budgetnya berapa kan setiap orang budgetnya beda-beda ada yang memang lebih ke suka makan yang kuriner atau ada yang ah cuman pengen lihat negara aja gitu kayak gitu depends tapi pokoknya yang pasti yang pertama harus ada budget dan budgetnya itu harus bener-bener di kalau bahasan Sundanya tek-tek bengek ya bener-bener harus di di detail mungkin gitu ya kayak jadi dari mulai kita biasanya makan sehari-hari berapa habis misalkan sebulan dalam satu bulan kita makan berapa habisnya kedua transport berapa untuk transport terus tempat tinggal itu sih yang pasti makan tempat tinggal sama transport itu tuh tiga ini yang paling penting terus plusnya kita harus siap-siap kayak untuk turis area atau misalkan pengen kemana pengen lihat apa untuk tiket atau sekedar jajan atau apa gitu ya nah itu tuh harus ada jadi bener-bener kayak budgetnya itu jadi tambahin satu gitu loh khusus untuk fun atau untuk explore gitu loh explore gitu kayak gitu jadi yang tiga tersebut itu jangan kalau aku sih kalau aku sendiri kita gak boleh melebihi dari yang budget kita pokoknya untuk keuangan ya itu bener-bener kita lihat dari budget tersebut yang tiga tadi tapi yang satu ini kita kasih budgetnya itu kayak minimal berapa maksimal berapa gitu kayak gitu jadi cuma ini aja sih yang satu ini yang untuk kan setiap negara beda-beda ya tempat explore-nya itu bener-bener beda-beda harganya beda-beda kayak gitu-gitu tapi kita sih kebanyakan gak begitu ke explore-nya ini karena kan kita dengan mengenal negara lain juga kita udah udah explore udah mulai apa ya udah tahu lebih gitu ya dibanding kita gak travel gitu terus nah dari situ gampang sih kalau udah satu negara dua negara kita udah bisa tahu gitu ya kesananya gampang karena kita bisa bisa jaga-jaga gitu teh jadi mungkin kalau ditanya apakah hidup traveling itu mahal ya tergantung juga sih kalau kita bisa ngebudgetin ya bisa aja ya traveling dan negara yang termahal biaya kayak you know apa-apa mahal yang dona rasain diantara negara yang udah dikunjungi negara mana tah kayaknya Maldives Maldives yang termahal karena itu mahal banget jadi kita mau ke restoran mau makan ke ke another island gitu kan banyak ya islandnya itu lucu banget nah itu tuh lumayan juga satu kali pergi itu kita dua juta setengah cuma mau makan kebayangkan cuma mau makan udah dua juta setengah katanya belum makan ya akhirnya jadi minum-minum doang pelajaran apa yang didapat dari traveling so much so far ya banyak juga karena traveling itu kayak membuka kita untuk open mind gitu kayak ke semua orang beda negara beda ras beda tradisi beda makanan makanan juga dan itu tuh amazing ya kenapa aku memberanikan diri untuk traveling juga karena dulu aku pilihnya gini I wanna do it or I will not leave it gitu kayak kalau misalkan aku ngelakuin ini aku harus berani gitu tapi kalau aku gak berani lebih baik gak ngenal sama sekali gitu loh dan akhirnya memang dulu punya mimpi gitu ya pengen banget traveling dan itu tuh ada kesempatan ya kenapa enggak gitu akhirnya memberanikan dirilah dari situ mending-mending kalau kita ke negaranya yang memang mereka bisa bahasa Inggris tapi kalau kita ke negara yang sering gitu ya kita ke negara yang gak bisa bahasa Inggris kayak pelosok-pelosoknya kayak misalkan ke Sri Lanka gitu ya kan banyak tuh yang gak dan itu tuh kayak lebih takut disitu tapi so far sih karena kan sekarang kan udah internasional juga ya orang-orang udah banyak turis kemana-mana gitu jadi lebih gampang juga sih gitu yang pasti sih lebih hilang aja ketakutannya yang takut gimana dengan komunikasi dengan orang lain kayak gitu-gitu tuh bener-bener sekarang biasa aja ya ternyata biasa aja udah bisa kemana-mana sendiri kadang-kadang kita suka takut oh kalau belum gitu belum pernah kan kita takut oh takutnya gimana kalau gak bisa berkomunikasi dengan orang oh gimana kalau ditipu orang dan lain sebagainya tapi ya memberanikan diri insya Allah kalau kita niatnya baik mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan seperti Dona bilang teman-teman sekarang kayaknya more likely orang udah bisa sebagian lah bisa ngomong bahasa Inggris atau at least mengerti lah so Dona kalau misalnya Dona traveling itu suka tinggal di hotel atau di penghinapan atau di mana terbiasanya atau Airbnb jaman sekarang kalau kita pas berdua itu kita fleksibel kita awalnya pas dulu-dulu banget kita menggunakan kayak booking doktor kayak gitu-gitu ya tapi setelah kita tahu ternyata Airbnb lebih murah banget dan juga lebih kelihatan gitu loh kayak responsible terus juga kayak di rumah sendiri kayak gitu-gitu dan itu tuh kayak lebih kebanyakan kayak apartemen gitu studio kayak gitu-gitu jadi kita lebih memilih Airbnb lebih gampang jadi kalau misalkan ada kamu-kamu yang pengen ini ya pengen traveling apalagi travelingnya itu sama anak atau lebih dari dua orang lebih baik di Airbnb karena dia lebih ke apa ya kalau misalkan apalagi kalau masalah irit ya misalkan gak mau makan di luar banyak nih atau gak mau boros ya masih bisa masak yang kecil-kecil gitu ya atau at least masak mie atau apa gitu ya lebih baik di Airbnb deh aku saranin kalau untuk yang pengen traveling terus apalagi nih coba lihat ini all about traveling teman-teman karena aku tahu ya you know kayak jaman sekarang itu kebanyakan orang lebih memilih traveling karena pengen tahu negara lain orang lain dan disini pun sekarang malah kadang orang bilang traveling itu better daripada misalnya bela apa ya belajar di sekolah gitu you know aku surprise banget ternyata maksudnya banyak banget ya negara-negara yang bisa kita kunjungi sebagai Indonesian yang gak terlalu ribet dengan visa karena biasanya kalau kita mikir oh pengen travel nih ke luar negeri aduh belum bisanya gimana belum tiket jadi ternyata banyak juga kayak ke Turkey ke Maldives ke Malaysia Singapura all Asian countries gak butuh bisa negara mana yang pengen dikunjungi next pengen lebih ke Europe karena sekarang juga udah di Europe ya Europe area gitu jadi yang lebih deket lah gitu karena kita sekarang tinggalnya di Ukraine jadi bener-bener kayak with or without gitu sama Joy atau tanpa Joy juga bisa gitu karena kita deket gitu dari sini semoga aja sih bisa traveling ke Europe tahun ini yang paling pengen banget pertama aku pengen ke Paris pengen ke Perancis Italy dan Amsterdam aku pengen banget ke Amsterdam Amsterdam nice gak mau ke sini mampir tentunya pengen banget ke London tau gak teman-teman ini manteman aku tuh udah gak tahu deh harus gimana pokoknya kalau gak teteh yang ke sini aku yang ke London kalau ke London emang kan emang tersohor gitu maksudnya gak gampang and that is true agak complicated karena apalagi sekarangnya udah Brexit jadi bukan Eropa lagi jadi visa nya itu sendiri itu dia makanya aku pengen dulu ke Europe kenapa karena aku pengen mempermudah ke London nantinya makanya aku udah udah ini yaudah kita kalau ke Europe kan lebih digampangkan dan aku juga masih nungguin yang permanen visa jadi tanpa itu juga masih belum bisa juga sih ke Europe kayak untuk gampang lebih di prosesnya lebih gampang jadi aku lebih masih menunggu itu kalau udah itu kayaknya aku udah excited banget pengen ke London juga soalnya iya apalagi dari Paris cuma tinggal naik kereta 2 jam nyampe tapi pisahnya nih teh tapi gak apa-apa yang penting ada niatnya nanti jalannya ada insyaallah amin sekarang ini next few question jawabannya yes and no ada rencana menetap di Indonesia for good very soon no punya anak lagi very soon no is traveling live recommended yes kalau yang belum punya anak oke oke ini next question is traveling with small child ribet yes oke itu jawabannya jadi emang sih ya bisa kebayang maksudnya gak mudah ya don traveling sama anak kecil gitu apalagi masih balita di bawah 5 tahun untuk apa dibilang ya beradaptasi ya kalau kita kan mungkin gampang beradaptasi kalau anak kan ada rutin tersendiri apalagi jamnya berbeda dan ini itu mungkin agak susah jadi sekarang dona ceritanya mau menetap di ukraine for now kita rencananya kita mau menetap disini karena kan joy udah mulai teka ya jadi kita lihat juga sih di comparing gitu kita mau setiap kita mau tinggal dimana itu kita kayak comparing dulu kayak plus and minus nya itu ditulis dulu gitu kayak oh disini ada ini disini gak ada oh disini ada disini gak ada kayak lebih ternyata lebih kebanyakan disini untuk apa plus nya gitu untuk saat ini untuk anak-anak gitu dan juga saran sih untuk kalian yang mau traveling kalau anak itu kan biasanya mereka itu growingnya itu dari dari nol ke dua tahun itu jadi bener-bener kalau bisa sih di bawah dua tahun jangan dulu traveling sampai anaknya make sure kayak udah udah bisa jalan udah bisa apa gak harus digendong udah bisa ngomong udah bisa pokoknya udah mandiri gitu loh kalau anaknya memang udah bisa mandiri aja why not gitu itu sih kalau aku untuk saran yang pengen traveling sama anak-anak jangan bawa anak pas lagi kecil gak apa-apa kalau misalkan travelingnya cuma seminggu atau dua minggu kalau cuma visit doang gitu ya kalau untuk visit doang misalkan dalam tahun itu dua kali tiga kali gak apa-apa tapi kalau untuk sering gitu kesini kesini eternal jadi aku gak menyarankan untuk yang punya anak traveling terus-menerus gitu terima kasih banyak dona itu udah complete banget semua apa namanya sering-sering pengalaman dona mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua yang pengen mungkin selalu bermimpi untuk traveling aku sendiri punya mimpi untuk traveling dan ini sangat berguna dan ke Ukraine oke ada pesan terakhir mungkin buat teman-teman yang pengen hidup dan traveling lebih banyak gitu kalau kalian pengen traveling yang pasti siapin dulu budget usahakan harus ada uang jangan semua uangnya dipakai traveling tapi harus menyisihkan sebelum traveling itu harus ada uang jaga-jaga in case misalkan kayak misalkan sakit lah atau walaupun kalian punya pokoknya harus ada save money gitu kayak benar-benar menyisihkan dulu misalkan 10% kayak dari pendapatan dari gaji kalian 10% harus disimpan dulu nah sisanya itu baru kita mikirin untuk traveling dan kebutuhan travelingnya ada lagi tes satu lagi mungkin kan yang traveling sama pacar ini juga sama jadi jangan sampai kita mengandalkan dari si cowoknya atau pasangan kita jadi benar-benar harus punya uang pegangan jangan sampai ngandelin si pasangan jadi jaga-jaga untuk diri kalian itu yang paling penting karena kan kita tidak tahu kalau kita tidak pernah tahu dalam traveling itu bakalan ada terjadi apa ya benar pokoknya mungkin itu bagus banget punya uang sendiri kalau semua kan misalnya semua ditanggung sama pasangan kita perfect tapi kita punya uang sendiri juga tidak ada salahnya at least buat jaga-jaga gitu buat in case aja kalau ada emergency bisa dikeluarkan ini kayak ajian pamungkas kalau nggak butuh banget nggak usah digunakan tapi pas kepepet ada gitu misalnya kan suami atau suami atau pacar oh dia bisa kerja atau ada hambatan nah please kita ada ya sometimes sometimes aku aja yang misalkan traveling sama suami gitu ya sometimes kayak kartunya dia nggak bisa dipakai aku bisa dipakai gitu kayak gitu jadi kita saling gitu oke untuk penutupan suka duka dari hidup traveling banyak sih dukanya banyak sukanya juga banyak yang pasti sih aku bakalan sharenya yang sukanya karena kan yang dukanya itu kayak bad experience tapi we learn gitu ya kayak dari bad experience gitu jadi setiap traveling itu dari 5 tahun terakhir ini selama kita traveling pasti kita belajar banyak dari hal-hal negatif kayak apa yang kita dapat dari luar gitu atau misunderstanding kayak gitu-gitu pasti ada nah itu kita belajar dari situ tapi plusnya banyak banget dari sukanya itu banyak banget kita lebih belajar lebih ini aja sih kayak menghargai satu sama lain dengan pasangan terus juga tau lebih banyak tentang negara lain tau lebih banyak juga ternyata orang oh negara ini begini gitu terus oh ternyata negara ini begini terus cara pandang mereka ke kita atau cara pandang kita ke mereka juga jadi beda banget nah itu sih sukanya terus juga experience itu kita gak bisa beli pengalaman loh karena lama kita hidup gitu ya yang aku sukain di suka duka ini bener-bener beberapa tahun misalkan 30 tahun lagi aku gak bisa kemana-mana dan gak bakalan punya apa pengalaman ini gitu dan itu tuh sebenarnya bikin sweet gitu traveling emang apa ya kayak creating sweet memories ya jadi bisa melihat ke belakang nantinya oh aku pernah ke sini ke sini ke sini ke sini so that's nice Don thank you so much udah sharing semuanya jadi sekarang mungkin buat teman-teman dan buat aku juga kayaknya lebih mungkin juga ternyata kalau kita kepingin traveling tidak impossible kalau Donna bisa traveling ke 7 negara dalam 2 bulan kalian juga bisa ya why not kita juga bisa Donna sering traveling dengan mungkin yang penting budgetnya itu disediakan benar-benar dan disiplin lah dengan budget itu oke teman-teman jadi itulah dia tadi perbincangan kita seputaran traveling I hope it was useful to you teman-teman kalau kalian pikir ini ada manfaatnya kalian bisa klik like dan juga mungkin bisa share di social media kalian supaya yang lain bisa mengambil manfaatnya juga nah big-big thank you buat Donna udah berbaik hati sharing-sharing di channel aku kalau kalian penasaran dengan kehidupan Donna di Ukraine silahkan kepoin aja channelnya Donna dan aku juga pernah menjadi tamu di channel Donna Talking About Relationship so kalian ceky-ceky juga oke dan kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe karena banyak lagi video-video lain yang aku share tentang kehidupan aku dan keluarga aku di UK so sampai disini aja dulu I will see you in my next video bye bye bye